Pemirsa Mahkamah Konstitusi mengubah syarat parpol untuk mengajukan calon kepala daerah. Dalam putusan MK, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon kepala daerah meski tanpa kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan partai buruh dan partai gelora yang meminta partai politik tanpa kursi DPRD bisa mengusung calon kepala daerah. Putusan ini dibacakan dalam sidang di gedung MK Jakarta Selasa Siang. Jika sebelumnya ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pemilu legislatif, kini tidak berlaku lagi. Ada sejumlah ketentuan untuk mengusulkan calon kepala daerah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap di wilayah masing-masing, yakni minimal 6,5% suara, 7,5% suara, 8,5% suara, hingga 10% suara. Terima kasih. 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 Terima kasih.